Dalam perayaan Ekaristi Minggu Palma ini, tadi kita mengawalinya dengan mengeluk-elukan Yesus sebagai Sang Raja. Dialah Raja Damai, dialah Sang Raja yang mempunyai misi untuk melaksanakan kehendak yang mengutusnya, yaitu Bapaknya. Dialah Sang Raja Damai yang mempunyai misi untuk membawa cinta, bukan menebar kebencian. Dia datang untuk membawa damai, bukan peperangan. Misinya membawa kegembiraan, bukan untuk membawa penderitaan. Misinya membawa optimisme, bukan pesimisme. Dan misinya tentu saja berpihak pada kehidupan, bukan pada kematian. Misi itulah yang mau diwujudkan oleh Sang Raja Damai itu. Dan cara untuk mewujudkan misi itu adalah melalui jalan salib. Itulah satu-satunya cara yang digunakan oleh Sang Raja Damai itu untuk mewujudkan misinya bagi dunia. Tidak ada jalan yang lain, walaupun jalan itu harus mengorbankan nyawanya. Itulah jalan salib yang tadi bersama-sama kita dengarkan dalam kisah sengsara tadi. Jalan salib, jalan penderitaan dijadikan oleh Sang Raja sebagai jalan untuk menuju kesempurnaan hidup. Sebagai jalan untuk mengalami pertobatan. Dan juga sebagai jalan untuk menuju kebangkitan. Tidak ada kebangkitan, tidak ada pertobatan, tidak ada kesempurnaan hidup tanpa melalui jalan salib. Itulah yang mau diwartakan oleh Sang Raja Damai itu. Dan yang menarik adalah, Sang Raja Damai itu dalam mewujudkan misinya, dia juga memerlukan sesuatu dari luar dirinya. Dalam bacaan Injil tadi ketika pemberkatan daun palma, dengan jelas sekali ditulis dalam bacaan Injil tadi, ketika Yesus memerlukan keledai untuk tunggangan masuk ke Yerusalem, dia hanya mengambil minta dari orang. Dan disuruh mengatakan, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan keledai itu untuk menjadi tunggangannya sebagai Raja Damai. Dan Tuhan melaksanakan misinya sebagai Raja Damai itu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Untuk itulah dia memerlukan juga dari kita, untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan misinya. Yesus memerlukan kita, agar kita tidak hanya duduk diam menunggu, kapan misi itu ku alami, kapan cinta itu ku alami, kapan kedamaian itu ku alami. Bukan hanya dengan menunggu itu, tetapi Yesus memerlukan agar kita ikut ambil bagian, dalam melaksanakan misi tersebut. Tuhan memerlukan diri kita seutuhnya, agar kita pun mampu untuk ikut ambil bagian dalam misi tersebut. Tuhan memerlukan pikiran kita. Tuhan memerlukan hatiku, hati Anda, hati kita. Tuhan memerlukan mulutku, mulut Anda, mulut kita. Tuhan memerlukan tangan kita, saudara-saudari. Semuanya diperlukan untuk mewujudkan misi itu. Tuhan memerlukan pikiran kita, untuk mencerdaskan orang lain, bukan untuk bodoh-bodohin orang lain, bukan untuk menipu orang lain, tetapi untuk mencerdaskan orang lain. Tuhan memerlukan hati kita, agar hati kita berempati, memiliki simpati untuk orang lain, bukan dengan hati menebarkan kebencian di mana-mana. Tuhan memerlukan mulut kita, agar dengan mulut kita bisa menyemangati, memberi semangat optimis kepada orang lain, bukan untuk membawa berita-berita pesimis. gunakanlah mulut ini untuk menyemangati orang lain. Tuhan memerlukan mulut kita untuk itu. Dan Tuhan memerlukan tangan kita ini, bukan hanya untuk mengambil sesuatu bagi diriku, untuk diriku sendiri, tetapi Tuhan memerlukan tangan kita ini, agar menjadi berkat untuk orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain. Dengan tangan kita ini kita diajak juga untuk peduli pada kehidupan bersama, khususnya pada kehidupan bangsa dan negara kita ini, saudara dan saudari. Tuhan memerlukan tangan kita untuk nanti ikut nyoblos. Siapapun yang Anda coblos dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang penuh simpati, gunakan tangan ini untuk nyoblos. Jangan disimpan di rumah tidak nyoblos. Itu bagian konkrit dari pemartaan hari ini. Tuhan memerlukan tangan kita untuk membangun kebersamaan, membangun negara ini, menuju pada kebaikan bersama. Itu yang juga dikendaki Tuhan Yesus sebagai Sang Raja Damai. Maksudnya kita mau diam-diaman begitu saja. Inilah pemartaan untuk kita melalui daun palma yang kita bawa. Semoga daun palma yang nanti kita pasang di rumah, paling tidak satu tahun yang akan datang, daun palma itu berada di tempat kita. Ingatlah bahwa dengan daun palma itu kita diajak untuk ambil bagian dalam misi Tuhan. Tuhan memerlukan pikiran kita, memerlukan hati kita, memerlukan mulut kita, memerlukan tangan kita untuk mewartakan misi itu bagi dunia. Semoga kita diteguhkan oleh Sabda Tuhan hari ini, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.